Kekalahan timnas Indonesia U2, puluh tiga dari Vietnam Dalam, pertandingan pertama pada ajang SEA Games 2021 di stadion, fit trikota PUTO menjadi tamparan keras buat Garuda, muda yang ditarget meraih medali emas. Meski begitu, pelatih timnas Indonesia Sintayong membuka beberapa hal teknis yang mengganggu persiapan Garuda muda selama di Vietnam. Pun tak hanya itu, Sintayong juga menegaskan jika gol pertama timnas Vietnam yang dicetak Nguyen Tien Lin di menit ke-54 sudah pasti offside. Harus diakui petaka kekalahan tim Garuda muda tersebut dimulai usai gol pertama terjadi. Hingga akhirnya gol tambahan di babak kedua berhasil diciptakan Hang Dung Do pada menit 74 dan Do Le Fan pada menit 84. Persoalan di pertandingan tersebut ternyata hanya satu dari banyak faktor di luar lapangan yang mengganggu kesiapan timnas Indonesia. Sintayong pun kembali memaparkan persoalan ketidaklayakan tempat latihan timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini pun tak segan membandingkannya dengan lapangan latihan Vietnam yang jauh lebih baik dengan fasilitas memadai. Meski begitu Sintayong mengembukakan akan memaksimalkan laga kedua melawan Timur Leste pada selasa 10 Mei 2022 mendatang. If you ain't working I don't understand what's happening There's not enough time just to be imagining You gotta take some action towards practicing I know it's not easy but you gotta get out there Make your own meaning can't afford to have doubts They'll interrupt dreaming I just wanna look out there the crowd all screaming I wanna change everything I swear I'll do anything Just to be where I wanna be